Kegiatan sosialisasi yang melibatkan pengelola pajak dan para pengusaha wajib pungut ini dilaksanakan di salah satu hotel di Jalan Bayangkara. Kegiatan dibuka sekda Kota Sukabumi di Dasembada. Dalam kesempatan itu pihak KPK menyampaikan untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Sukabumi. Salah satunya dengan menggunakan alat rekam transaksi yang dipasang di lima sektor pajak. Dengan diterapkan inovasi itu diakini baik pengelola dan para wajib pungut dapat memberi laporan pajak secara transparan sehingga potensi korupsi tidak terjadi. Baik pemerintah daerah wajib pungut untuk saling transparan sehingga kami juga bermaksud untuk mengimplementasikan alat rekam transaksi. Nah alat rekam transaksi kan sebagai alat untuk mentransparankan dari sisi wajib pungut juga dari sisi BPKD-nya. Sementara itu kabit pendataan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi Rahman Gania menjelaskan tujuan diundangnya KPK ke Kota Sukabumi. Tak lain untuk mengingatkan kembali kepada wajib pajak, korupsi tidak saja terjadi pada pihak pengelola tetapi juga terhadap wajib pajak. KPK itu untuk memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa terjadinya kebocoran pajak itu bisa terjadi di kedua belak pihak. Karena dalam pengelolaan perpajakan kan ada pihak pengelola dan ada pihak diskus yaitu wajib pajak. Nah datangnya KPK sini memberi informasi bahwa tindakan korupsi itu selain dari pengelolaan perpajakan bisa juga terjadi dari sisi wajib pajaknya sendiri. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.